Ya, optimistis wujudkan resolusi itu dialog siang kita ini pada hari ini ya pemirsa ya. Dan kita masih mau tanya lagi ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini kalau kita masuk ke tahun 2018, tantangan sosial apa sih yang akan dihadapi Indonesia di tahun ini? Ya, tentu saja masih PR-PR yang sebelumnya, yang saya justru optimis pemerintahan yang sekarang adalah satu-satu pemerintahan yang paling mampu diandalkan. Nah, banyak hal pembangunan yang misalnya sebagai contoh infrastruktur, yang memang sebagian orang menilai apa hubungannya buat jalan dengan saya yang hari ini kelaparan. Misalnya, itu kan sebuah masalah sosial. Saya nggak merasa menjadi bagian dari pemerintahan yang sekarang karena tidak dibangun jalan. Apa yang dibangun hari ini oleh pemerintahan yang sekarang adalah membangun peradaban. Bukan hanya sekedar membangun hari ini, memberikan makan orang lalu selesai. Karena ketika jalan itu dibangun, lalu semua daerah tersambung, distribusi produk termasuk makanan menjadi lebih lancar, tentu semua warga yang akan dibahagiakan dengan kondisi itu. Nah, walaupun demikian, dalam konteks pembangunan sosial, saya merasa memang ada beberapa hal yang masih terus perlu ditingkatkan. Yang poinnya sebenarnya bukan programnya, tapi manusianya yang melaksanakan program ini. Karena saya melihat program-programnya sudah baik. Beberapa hal yang justru tidak tercapai itu bukan karena programnya tidak ada, aturannya sudah lengkap, tapi manusia-manusianya dalam konteks misalnya penegakan gerakan anti korupsi misalnya. Karena kalau seandainya daerah khususnya juga berbenah dengan sangat baik tanpa korupsi, tidak akan ada orang yang ramai-ramai ke Jakarta membuat semua orang harus rebutan kue di sini misalnya. Lalu juga kemudian pembangunan-pembangunan lain dan sebagainya tidak harus kemudian pemerintah pusat harus semua turun tangan melakukannya seperti yang dilakukan oleh sekarang. Kalau pemerintah daerah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di lapangan dengan sangat baik ketika uangnya benar-benar dikelola dengan serius bukan untuk memenuhi kantong-kantong pribadi. Nah Anda melihatnya sejauh ini di Indonesia pemerintah daerah sendiri memang lemah atau koreksi kalau saya salah lemah atau memang belum meningkatkan kinerjanya sehingga banyak sekali orang yang berebut untuk datang ke Jakarta. Ya itu salah satu tantangan ya karena sekarang sudah tidak ada alasan lagi semenjak zaman reformasi. Kalau sebelum reformasi kita dengan mudah menyalahkan rezim urde baru karena memang rezim itu mendesain pembangunan Indonesia adalah hanya pembangunan Jakarta dan Jawa. Nah tapi sekarang dengan distribusi dengan program desentralisasi tidak ada alasan lagi pemerintah daerah kemudian selalu menyalahkan pemerintah pusat karena otoritasnya sudah sangat besar di daerah. Hanya saja yang saya lihat adalah kemurnian hati dan positif dari para elit-elit politik di daerah yang kita nanti untuk bisa menciptakan daerah yang lebih berjaya bukan hanya Jakarta dan Pulau Jawa. Itu catatannya ya. Ya dan kalau kembali lagi ke 2018 di tahun politik seoptimis apa Mbak Devi melihat masyarakat kita supaya mereka tidak hanya politik itu tidak hanya berpartisipasi memberikan suara mereka saja tapi memang ada kontribusi masyarakat kita mungkin yang lebih sedikit ke politik praktis yang lebih ya tidak usah terlalu yang ribet-ribet tapi adalah kontribusi masyarakat kita di 2018 akan lebih besar tidak? Ya kontribusi masyarakat kalau dalam konteks politik sederhana suara artinya apa antara pangeran dengan saya orang biasa itu punya satu kekuatan yang sama karena suara itu akan menentukan siapa yang nanti akan memimpin daerah. Nah yang paling penting kita sebagai rakyat biasa adalah kita pastikan orang yang kita pimpin nanti memang betul-betul bisa menjalankan amanah kita. Karena sebenarnya sekarang banyak sekali orang-orang daerah yang jauh dari sorot media yang serius membangun daerahnya. Nah ini yang sebenarnya menjadi PR bagi partai politik bagaimana mereka tanda kutip mengcasting kalau mereka selama ini dinilai gagal melakukan kaderisasi karena ternyata banyak tokoh-tokoh hebat itu bukan kader politik. Nah kalaupun mereka belum siap untuk menciptakan kader-kader itu ya rangkul orang-orang ini berikan perahunya biar rakyat bisa memilih dengan tenang bahwa mereka tidak lagi kemudian harus dipengaruhi oleh tanda kutip oknum-oknum yang melakukan politik uang dan sebagainya misalnya. Oh masih banyak talent-talent di daerah di luar sana yang sebenarnya bisa memimpin Indonesia gitu ya. Khususnya juga generasi milenial ya yang sekarang sudah mulai naik begitu ya untuk memimpin. Nah Pak Denny ini tadi Mbak Devi bilang bahwa ya itu harus ada perahunya, harus ada generasi-generasi baru yang juga bisa menciptakan sebuah situasi politik yang lebih kondusif begitu. Kita hidup di area yang penuh dengan keberagaman tapi sering muncul negativity nih. Nah ini bagaimana nih menghilangkan negativity itu? Ya kalau kita bicara tentang negativity ya kita harus melihat sumber negativity-nya apa sih? kan prasangka asumsi. Nah prasangka asumsi ini yang perlu kita atasi gitu. Nah sebenarnya kalau kita, kehidupan kita aja bagaimana kita bisa menghilangkan asumsi dan prasangka? Bergaul sebenarnya. Kalau kita udah kenal, kan rata-rata oh ternyata dia tidak seburuk yang saya bayangkan begitu kan. Jadi menurut saya itu, bukalah kesempatan untuk bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Semakin beraneka ragam gitu, jangan kita misalnya cari sekolah, misalnya ya untuk anak cari sekolah yang sesuku, yang seagama, nanti udah gitu pergi ke suatu tempat cari juga yang sama juga gitu, yang sesuku, seagama lagi kan jadinya enggak beragam gitu. Padahal setiap suku, setiap agama saya yakin pasti manusia memberikan sesuatu kontribusi. Dan ini kan Indonesia Bineka Tunggal Ika. Nah kita tinggal bareng-bareng. Itu kan yang indah sebenarnya. Nah itu dia. Berkali-kali Presiden Jokowi kan selalu bilang bahwa jangan sampai unsur hoax itu akhirnya merusak NKRI. Mbak Devi melihatnya seperti apa ini perspektifnya? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita perlu sadar bahwa ada orang-orang yang diuntungkan dengan adanya berita huaks. Jadi yang perlu kita sadari jangan sampai kemudian orang lain menjadi kaya raya tapi kita terperdaya oleh berita-berita yang buruk tadi. Nah kesadaran ini yang mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena faktanya memang di seluruh dunia karakter manusia dari pertama kali ada di buka bumi ini sederhana. Kalau penelitian dari tahun 50-an bahwa kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar, hanya mau melihat apa yang ingin kita lihat. Jadi ketikapun kita masuk ke dalam sosial media, kita pasti akan berusaha menemukan orang yang sependapat dengan kita. Kalau kita sudah punya kepercayaan A, kita akan sulit memang untuk bergeser-geser ke yang lain. Ke yang lain itu memang agak sulit. Nah disini memang tantangan baru lah bagi kemanusiaan itu sendiri. Nah tapi dalam konteks Indonesia lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita masih punya optimisme karena tadi kita masih budayanya masih sangat komunal. Nah masyarakat komunal ini sebenarnya sangat mudah dirangkul ketika tadi para elit bisa mendahului untuk melakukan pendidikan apapun yang seperti beliau sampaikan tadi. Nah artinya semangat wacana tentang perbedaan dan sebagainya itu harus yang pertama kali melakukannya sebagai teladan adalah para elit. Karena kalau tidak bayangkan ketika orang sudah berada dalam satu kantong istilahnya adalah bubble. Bubble yang sama isinya sukanya cuma A. Nah sebenarnya di dalam bubble A ini juga ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa sepertinya tidak gede-gede amat sih. Misalnya sebuah informasi ada yang bilang bahwa oh film ini menjelekan A gitu misalnya. Cuman rata-rata manusia itu lagi. Manusia itu paling takut ketika mereka tidak konformitas, tidak sama dengan orang lain. Karena takut disingkirkan. Padahal ketika sekali saja minimal ada satu suara yang mengatakan. Kayaknya tidak gitu deh. Soalnya aku sudah dapat informasi itu dalam studinya itu cukup membantu memberikan perspektif lain dalam kelompok yang sangat homogen ini sekalipun. Jadi kalau kita ingin mulai melihat bahwa Indonesia kembali seperti dahulu atau kita punya kehidupan yang bahagia, ya mulailah kita jangan takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Hanya saja memang caranya perlu hati-hati. Itu saja. Konten kebaikan itu tetap perlu disiarkan tapi how to-nya yang memang kita perlu pelan-pelan. Artinya kalau disini sudah penuh amarah terhadap keyakinan B, ketika kita yakin bahwa B ini sebenarnya nggak salah sih gitu kan. Cara kita menyampaikan bahwa B ini tidak salah ya perlu pelan-pelan. Itu yang perlu dipelajari. Oke baik. Saya kepadanya nih, tapi kalau ada soal pesimistis, berburuk sangka, atau negative thinking, sebenarnya awalnya itu datang dari mana? Karena kalau kita sebelum bergaul ke masyarakat, keluarga kan yang membentuk kita. Nah apakah sebenarnya itu datangnya dari keluarga? Atau mungkin kalau pikir dari orang tua dulu, akhirnya mentransformasikan ke anak-anaknya, sebenarnya awalnya dari mana? Ya itu apa yang Mbak katakan memang tepat sekali ya. Keluarga itu adalah suatu sumber dari mana anak itu belajar pertama kali. Nah tapi ini yang penting. Jadi kalaupun orang tuanya selalu bilang pluralisme, kita harus menghargai, mengasihi orang berbeda, tapi kalau dianya sendiri tidak melakukan itu nggak ada gunanya. Malah itu yang lebih sulit kan untuk dilakukan oleh orang tua kan. Karena kita ya seperti tadi Mbak katakan, kita itu nyaman dengan apa yang sama dengan diri kita. Nah sedangkan untuk kita bisa bergaul dengan baik ya, kita harus terbuka dengan orang-orang yang berbeda gitu. Saat orang tua bisa membuka diri, maka anak juga akan melihat gitu, oh ayah saya, ibu saya kok sangat terbuka pada orang lain gitu. Dia akan terbuka juga. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.